Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam juga kembali di channel Focus Pro khususnya para penggemar solsystem Sudah saya jelaskan ini merupakan satu video lanjutan yang lalu kita sudah coba menginstalasi secara jelas satu persatu daripada alat ini baik itu mixer atau aksesoris yang ada di dalamnya sampai dengan input ke speaker untuk lebih jelasnya mari ikuti lanjutan dari video terdahulu ini ada monitor ya karena input dari atau output dari power sudah kita keluarkan ke masing-masing speaker yang ada di depan ini dan di sebelahnya ini untuk lanjutnya kita adakan pengecekan daripada sinyal yang keluar ke speaker karena jangan sampai terjadi kesalahan antara min plus yang harus ada dalam speaker itu sendiri oke mari ikuti untuk perubahannya disini disini bisa kelihatan kita test kita tes fasenya terbalik atau tidak disini sudah cukup bagus terlihat ya untuk sebelahnya kita cek juga ya disitu juga bagus fasenya tidak terbalik selanjutnya kita coba untuk yang kadar midnya kalau tadi kita sudah mencoba kadar high nya eh kadar low sekarang kita coba yang kadar midnya bagaimana kadar midnya ya nah ini kita ubah dulu di posisi di sinyal low nya di power saya matikan dulu ya saya matikan saya matikan oke sementara di manajemennya juga saya mood dulu untuk yang kadar low nya nah sekarang kita ke mid ya sekarang kita ke mid tes untuk kadar midnya itu sudah sudah mulai kedengaran ya untuk kadar midnya nah itu sudah terdengar kadar midnya oke mari kita ukur apakah fasenya terbalik atau tidak kita lihat yang selamat menikmati ya, disini sudah terlihat cukup bagus ya, micah juga cukup bagus untuk yang sebelahnya untuk yang sebelahnya kita coba ya terlihat cukup bagus oke selanjutnya kita pindah ke kadar heightnya untuk ke kadar heightnya kita mute dulu untuk yang midnya oke, kita tutup powernya kita turunkan dulu ya, sekarang kita coba yang heightnya ohis, maaf belum saya buka di manajemennya saya buka dulu mute-nya ya, kita angkat nah, itu boleh terdengar ayo, kita ukur fasenya terbalik atau tidak ya, ternyata terbalik harus kita ubah dulu ya, terlihat ya, terlihat lampu sinyal warna hijau menandakan cukup baik dan tidak terbalik fasenya ya oke, semua sudah kita kita kondisikan bagus sekarang sudah bagus semua kita tutup dulu oke, sementara tes sinyal dari untuk pengecekan fase terbalik atau tidak tadi sudah kita coba lakukan ya, sekarang kita matikan dahulu ini oke kondisi jalur sudah cukup baik ya kondisi jalur sudah cukup baik ini kita matikan ya sekarang kita coba eee cek daripada sumber suara yaitu sementara saya gunakan sebuah laptop ya yang ada di sini kelihatan sebuah laptop saya akan gunakan dari laptop ini sumber suara nanti kita sudah saya sambungkan ya disini ini sudah saya sambungkan bisa terlihat disini sudah saya sambungkan ke channel 2 dan 3 oke mari kita coba ya disini sumber suara dari sebuah laptop sudah saya operasikan ya sudah terlihat musik sudah ada sekarang lanjut kita coba lihat di mixer sendiri di mixer kita kontrol daripada levelnya levelnya kita kontrol dahulu kita pencet satu kita lihat di ujung sana ya levelnya cukup bagus dan yang satunya lagi kita pencet PFL kita lihat levelnya oke cukup bagus kurang sedikit oke ya cukup bagus sudah sekarang kita coba naikkan selidur ini ya selidur ini saya naikkan oke pertama yang akan saya buka pertama yang akan saya buka adalah midnya dahulu ya nah nah itu midnya sudah kita buka sekarang sekarang kita buka hacknya nah itu ya 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 uh 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 oke 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 nah itulah salah satu sumber suara yang coba saya ya ada onel-ondel berbarangan suara tadi untuk speaker FOH sudah kita coba bunyikan ya dari sumber suara sebuah laptop berikutnya disini ada sebuah monitor sengaja saya dirikan dengan stand nya ini ada di sebelahnya juga ini seperti ini mari kita coba buka monitor nya karena monitor saya berikan di AUX 4 kita coba buka AUX 3 dan AUX 4 ya itu suara dari monitor ini suara daripada monitor yang ada di sebelah saya ini ya ini monitor yang bersuara saya kondisikan flat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Jalur instalasi sound system Sampai dengan bunyi suara Dengan sumber suara Dari sebuah laptop Sumber suara Dari sebuah laptop Yang coba kita Perdengarkan Tadi Itulah jalurnya Nah untuk selanjutnya Lalu Untuk selanjutnya Dalam pengoperasikan Suatu mixer Karena kita bermain Cukup skala yang cukup besar Ya Segini agak besar Dengan beberapa sumber suara Baik itu dari drum Ataupun dari Bass Bisa juga dari Gitar rhythm Atau juga Bisa dari Gitar melodi Mungkin juga Kita tambah lagi Mungkin ada Sexophone Atau dan yang lainnya Nah Ada tip yang dapat Saya sarankan Kalau seandainya Kita menggunakan Sebuah keyboard Ataupun bass Upayakan Setiap Masuk ke dalam mixer Terlebih dahulu Melalui Sebuah alat Ya Alat ini Namanya Biasa dipanggil Direct box Atau Direct box Bisa juga Debbie box Ya Alat ini Akan mengubah Sinyal Unbalanced Menjadi Balanced Unbalanced Menjadi Balanced Yang dimana Dengan Sinyal Balanced Itu akan Menghasilkan Sinyal Suara Yang cukup Bagus Karena Kalau Kita tidak Menggunakan Ini Ataupun Menggunakan Kabel Jack Yang hanya Mempunyai Dua Kutub Karena Kalau Jack Balance Itu mempunyai Tiga Kutub Yaitu Ada Min Plus Dan Satu Ground Sedangkan Untuk Yang Dua Kutub Itu Tidak Mempunyai Ground Jadi Untuk Panjang Tertentu Itu akan Mempengaruhi Daripada Kualitas Suara Yaitu Saya sarankan Khususus Untuk Bass Maupun Keyboard Gunakanlah Alat Ini Ya Alat Ini Menurut saya Cukup Harus Dimiliki Nah Di samping Itu Juga Kita harus Sebagai Operator Harus mempunyai Alat ini Ya Ini adalah Alat untuk Mengecek Jalur-jalur Kabel Untuk Jalur Tiga Kutub Ataupun Dua Kutub Ini Cukup Flexible Sekali Karena Seorang Operator Itu Harus Membawa Alat ini Pada Saat Kita Menyambungkan Kabel-kabel Karena Bisa Terjadi Kabel Dikutup Yang Satu Salah Dengan Dikutup Yang Lainnya Nanti Alat ini Sangat Bagina Sekali Selain Itu Ada Juga Dimana Sumber Suara Kita Dapat Dari Satu Mic Baik Itu Vokal Backing Vokal Ataupun Satu Penangkat Drum Yaitu Ada Kick Drum Bisa Juga Floor Bisa Juga Tom Satu Tom Dua Bisa Juga Ihead Bisa Juga Stair Ya Itu Semua Menggunakan Mic Mic itu Tidak Sembarangan Harus Digunakan Sesuai Porsinya Saya Sarankan Juga Gunakanlah Mic Untuk Drum Memang Yang khusus Untuk Drum Itu Sudah Ada Satu Perangkat Terdiri Beberapa Jenis Mic Disitu Yang Digunakan Untuk Masing Alat Juga Untuk Kita Menangkap Sumber Suara Katakanlah Dari Gitar Akustik Gitar Akustik Ini Kita Jangan Salah Kaprah Menggunakan Mic Gunakanlah Mic Yang Memang Porsinya Saya Saya Sarankan Ada Juga Bisa Didapat Dari Mic Condenser Mic Condenser Juga Bisa Atau Juga Menggunakan SM 57 Memang Itu Diperuntukkan Untuk Menangkap Suara Suara Akustik Untuk Vokal Pun Juga Begitu Gunakanlah Mic Sesuai Porsinya Yaitu Mic Untuk Vokal Sudah Ada Aturannya Ya Karena Mic Itu Banyak Ragamnya Nanti Bisa Saya Jelaskan Di Video Video Untuk Jenis Jenis Mic Apa Saja Dan Diperuntukan Yang Anda Jelaskan Sekian Dahulu Jangan Lupa Jika Anda Suka Tekan Tombol Subscribe Dan Tanda Lonceng Jangan Lupa Juga Like Terima Kasih Salam Jumpa